Perum Bulog Kantor Cabang Cerbon memprediksi dalam 2 bulan ke depan akan ada kenaikan harga beras. Hal tersebut mengingat bulan Juni ini merupakan panen raya terakhir di musim tanam kedua. Sehingga Bulog memprediksikan 2 bulan ke depan tidak ada panen. Kepala Perum Bulog Cabang Cerbon, Ramai John Purba mengatakan pihak memprediksi akan ada kenaikan harga beras 2 bulan mendatang. Ramai menjelaskan penyebab tugaan kenaikan harga beras karena Juli dan Agustus mendatang tidak ada panen dan baru akan panen pada September dan Oktober mendatang. Sementara kebutuhan pangan yakni beras harus tetap ada untuk memenuhi kebutuhan. Yang pasti karena kita hanya sebagai operator maka tergantung dari kebijakannya yang punya regulasi. Artinya dalam hal ini bisa saja bapak nas, bisa saja pemerintah daerah. Kita menunggu instruksi seperti itu. Apakah nanti melalui operasi pasar murah atau kemudian nanti ada tambahan penyaluran bantuan pangan. Seperti itu. Yang pasti yang masih tetap berjalan sampai saat ini yang akan terus kita laksanakan hingga akhir tahun adalah penyaluran beras SPHP. Stabilisasi pasokan dan harga pangan. Sementara Bulog berharap meskipun ada kenaikan harga beras dalam 2 bulan ke depan, tidak terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Bulog pun akan terus pantau perkembangan kenaikan harga. Wahyu Ibisana, RCTV, Cerbon. Terima kasih telah menonton!